Hari pertama saya di Jogja, dimana ada sebuah kos-kosan yang informasinya sudah lebih dari 15 tahun terbengkalai Informasi simpang siur dari warga sekitar bahwa pernah terjadi peristiwa aborsi seorang perempuan di dalam kosan ini Karena hal tersebut dilakukan dengan kekasihnya Dan agar tidak banyak orang yang tahu mereka melakukan aborsi Dan mereka membuangnya di dalam sumur yang berada di dalam kosan ini Oke selamat menikmati eksplorasi di balik rumah kosong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Gerantar Oke teman-teman, di hari pertama di Yogyakarta Dimana ada sebuah kos-kosan yang infonya sudah 15 tahun terbengkalai Nah disini ada cerita yang menarik Ya di dalam kos-kosan ini teman-teman Mau tahu ceritanya kita langsung aja Aduh panas ya Tentunya panas banget Ya di hari pertama ini Di Yogyakarta ada sebuah kos-kosan Yang infonya sudah lebih dari 15 tahun Dan ada yang bilang kos-kosan ini sudah 20 tahun terbengkalai Ada cerita unik dan cerita menarik yang bikin saya untuk eksplor disini teman-teman Tuh tuh ya kan Ini panas banget Oke mau tahu ceritanya super apa Kita langsung aja masuk ke dalam kos-kosan ini Wow ini megah banget cuy Ada teteh-teteh lewat guys Nah ini nampaknya sudah rimun-rimun kayak gini Bahkan jalannya pun udah kayak gini Pintunya pun Aksesnya dari sini ya Nah disini ada sebuah jendela Yang sudah terbuka Dan sudah kayak gini Oke nanti saya cerita Di dalam Disini teman-teman Wow Oke Kita masuk guys Seperti inilah penampakan Dari sebuah kos-kosan Yang sudah terbengkalai Lebih dari 15 tahun Bahkan ada yang bilang 20 tahun terbengkalai Jadi beberapa warga sekitar Yang saya tanyakan tentang informasi bangunan ini Tentang rumah ini Tentang kos-kosan ini Bahwa Kos-kosan ini sudah terbengkalai Nah disini saya akan cerita Kenapa kos-kosan ini terbengkalai Jadi ada suatu cerita Ada seorang perempuan Yang mengandung Selama 4 bulan Dan itu mengandung Dari Kekasihnya Dari sahabatnya Dari sahabat temannya gitu kan Nah Singkat cerita Astagfirullahaladzim Wow Assalamualaikum Jadi si perempuan ini Dihamili oleh pacarnya Dan tidak mau Orang lain tahu Jadi Dia mengaborsi disini Dan itu informasi dari Warga sekitar Ya Wow Sudah seperti ini Apa ini sumur ya Ini kayaknya sumur deh Tuh Wow Gak mau lihat deh Takutnya Takutnya ada yang Itulah Ini kamar-kamarnya Ada yang ini Assalamualaikum Cukup puas juga Dan ini lanjutnya Ya Ini lantai dua Ya Namanya Cinta-cinta Seperti itu ya Anak zaman sekarang Kan begitu ya teman-teman Kalau udah Mabuk cinta Mabuk asmar Apapun itu Dilakukan Untuk Ya Agar ngomongnya Sagar langgeng Kayak gitu Dan apalagi Namanya Laki-laki Ya kan Namanya Laki-laki Astaga Kalau sudah Napsu Apapun itu Pasti lakukan Kalau hasratnya Belum terpenuhi Pasti melakukan Sesuatu gitu ya Entah itu Bisa jadi Hal-hal yang Diluar Seperti Menyakiti kita Dan lain sebagainya Ini lantai dua juga Ya Namanya juga Zaman sekarang Sudah Tidak aneh Sudah Tidak heran lagi Dengan Peristiwa Seperti itu Banyak sekali Hal itu Terjadi ya teman-teman Banyak hal itu Terjadi Karena Hubungan Di luar nikah Dan hamil Di luar nikah Itu sering banget terjadi Bahkan mungkin Di Di desa-desa kalian Di blok-blok kalian Di kampung-kampung kalian Bahkan sering terjadi Makanya Kalau misalkan kita Punya teman itu Harus milih-milih juga Dan kita Kalau misalkan kita Pacarnya Sewajarnya Kita deket sama laki-laki Sewajarnya Kita deket sama Jenis Sewajarnya Jangan sampai Berlebihan seperti ini Itu dosa yang sangat besar Dan itu Seperti itu Kokil Lantai duanya Saya Nggak naik dulu Saya coba Lihat di lantai Pertama Ini Bisa dibuka Itu mempunyai Pembelajaran Dan mempunyai Hikmahnya sendiri Teman-teman Ambil sisi positifnya Dan buang sisi negatifnya Bidu ini Ada kamar berapa ya Kayaknya Lebih Dari 20 kamar Dan itu Ya Apa itu Assalamualaikum Assalamualaikum Coba deh pikirin Bangunan ini Sudah berapa tahun Tebak Jadi banyak yang warga Yang saya tanyakan Disini bahwa Bangunan ini Sudah terbengkalai Sebelum mereka ada Bangunan ini Sudah terbengkalai Sudah lama Lebih dari 10 tahun Itu sumur Apakah Kejadian itu Terjadi Disini Dan Diumpetkin Diumpetin Disumur itu Karena lubang kecil itu Adalah sebuah sumur ya Teman-teman Dan banyak orang Yang menghilangkan Jejaknya Untuk Agar orang Tidak tahu Banyak yang Menggali Banyak yang Buang disumur Dan Tidak lama Berita Yang saya dengar Ada Seorang perempuan Juga Yang membuang Bayinya Di Pabrik Di WC Pabrik Itu Kari banget Ini kan Ini kayaknya tempat Moshola deh Banyak Dari teman kita Yang belum punya Anak Susah punya Anak Ini kok Malah ngebuang Anak Malah aborsi Tidak bersyukur Ya Harus jaga Hubungan kita Wow ini Ngeri banget Ini ngeri banget Yakin Harudang 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 Panas Panas Pisang Aduh Harudang ini 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 hardang banget Kokil Sudah menjular Tinggi Sudah kayak Seperti ini Bahkan Material-material Seperti Genteng-genteng juga Sudah ambur Adular karuan Ngeri juga Ngeri juga Assalamualaikum Ini jaring laba-labanya Banyak banget Buset Ini kontakan listrik Halo Kita harus bisa Mengambil Cerita Mengambil Cerita ini Sisi baiknya Kita punya anak Kita harus dijaga Buat teman-teman Yang sudah punya Perempuan Apalagi harus dijaga Mainnya sama siapa Pergaulannya Gimana Seperti itu Jadi harus benar-benar Dijaga Yang namanya Pergaulan itu Wow Wow Saya mundur Lantainya sudah Gak baik Halo Halo Kaca-kacanya Sudah pada kaca-kaca Udah ngeri banget Ini Halo Saya takut ada DGJ doang Halo Kita sampai ujung Kayaknya ada nih 50 kamar Halo 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 Tuh Ini ngeri banget Bahwa udah kayak gini tuh Bangunnya udah jatuh banget Kalau 20 tahun terbang kalai Berarti pada tahun 2000 Sudah tutup ya Sudah tidak beroperasi lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Bau Bau cuy Wah ini menyambung guys Wah Gokil Mungkin di Belakang Lokasi ini mungkin Hutan-hutanan gitu ya Gak kebayang Gak kebayang ini Besar banget Tuh Bangunin bangunan juga udah gak sehat Kalau misalkan ini di Fungsikan lagi harus bener-bener seratusan dirombak Tuh pohon-pohonnya itu udah kayak gini nih Pohon yang sudah lama sekali Hidup kayak gini nih ya Lebih dari 10 tahun 15 tahun Dan gak bisa ditebak ini Mungkin lebih dari 10 tahun Gokil Haduh Hardang dan Panas banget disini Jadi itu teman-teman Explorasi kali ini Di kos-kosan yang sudah terbang Kali lebih dari 15 tahun Bahkan Nyampai 20 tahun mungkin ya Jadi kisah dari Kos-kosan ini Kita bisa ambil sisi positifnya Dan buang sisi negatifnya Kita harus Jaga Yang namanya pergauluan teman-teman Jangan sampai terjadi seperti ini teman-teman Oke Itu cukup sekian informasi Yang saya sampaikan Jika ada salah-salah ketemuan Maaf Waktusun berlaku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih